Saya sendiri pun sudah gerah ya dengan lamanya jalan itu berfungsi. Arusnya itu cepat kan, kemarin itu kan masalah proses lelang. Lelangnya ada sampai diulang beberapa kali. Jadi baru selesai, ini baru selesai, ini kontrak, ini baru bulat Juli ini. Nah sehingga ini sudah melakukan persiapan dan percepatan terpelaksanaan fisiknya jalannya. Berkait dengan masalah pemirsaan lahat, ini sebenarnya sudah dilakukan. Tapi masih ada dua masalah yang di timur maupun di utara. Yang sampai saat ini sedang berproses. Yang di utara itu berkaitan dengan masalah harga ya, yang sedang di pengadilan. Kita lagi diproses. Karena antara masyarakat dengan tim apresial ini tidak cocok ya. Jadi ini kita selesai di pengadilan dan kalau ada surat kegali pengadilan ini untuk keputusannya itu yang kita sebutkan segera. Yang kedua yang di timur. Di timur ini masih ada satu persil yang masih ini proses ahli waris. Pernetapan ahli waris dan proses juga diruginya juga. Tetapi di lapangan untuk fisik ini, fisik kontraktor yang menang ini sudah akan memulai kejaan. Nah masalah pembongkaran kemarin, saya sebenarnya sudah meminta segera dibongkar. Cuma ada prosedur. Karena ini dari Perkin menyederahkan ke bagian aset. Bagian aset bikin lagi surat kePU untuk dinilai kan. Nah untuk nilai untuk dihapuskan seperti itu. Nah saya sudah menyatakan bahwa sebenarnya bangunan-bangunan disari itu tidak ada lagi nilai ini. Kalau sudah dibongkar tidak ada nilainya karena kan masih akan rusak. Itu saja sebenarnya ini. Tapi sebagian yang depan itu kan sudah tidak mengambat untuk pekerjaan jalan-jalan. Kalau yang di pengadilan itu masih ada beberapa persil Pak? Yang di pengadilan itu yang di utara saja, Sabro itu. Yang sebenarnya dana sudah kita siapkan. Berarti tidak ada masalah lagi kan Pak ya? Kalau dibilang ada masalah, Saya tidak bilang tidak ada masalah. Tapi ini adalah kondisi lapangan yang harus kita cepat selesaikan. Kalau masalah fisiknya yang lainnya, Lela baru-baru selesai. Ini lambatkan masalah itu. Itu sekarang sudah mengerjakan fisiknya lah ya Pak? Ya sudah harus. Ini saya hari ini memanggil para PU. Bisa tidak menyelesaikan waktu cepat ya. Bagaimana perkim gitu. Bagaimana aset ini saya panggil ya. Jadi intinya kita ingin tetap serius lah untuk menyelesaikan ini ya. Supaya ini bisa bermanfaat. Jadi tidak ada lagi hambatan. Yang tidak boleh ada masalah yang menghambat pekerjaan ini. Ada tengah waktu Pak yang dipasang untuk perkimagar tuntas barangnya Pak? Saya yakin sih dalam waktu 1-2 bulan ini sudah bisa kelihatan. Apa-apa basic progres.